Hai segini cukup dan kita langsung masa aja gimana cara masakku yuk gitu Bismillahirrahmanirrahim Halo semuanya welcome back to Yanti Family Channel sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada semoga sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya hari ini aku mau panen-panen lagi nih dan panennya apa ini kangkung lihat udah bagus sekali ya udah apa tinggi-tinggi dan ini satu osengan udahan teman-teman lumayan kan grumbol habis itu nanti aku tanamin lagi jadi 18 hari pasti sudah panen lagi dan lihat ini teman-teman ini jerukku ya masih melenus-melenus aku itu kalau deket jeruk sini itu pengennya nyoba aja nih Bismillahirrahmanirrahim pengennya itu nyoba terus teman-teman soalnya ya apa eh kecut-kecut asem manis kayak gitu dan banyak banget yang bilang Mbak Yanti kok ikut-ikutan panen stroberi oke sekarang ini di Europe di Eropa itu lagi musim stroberi teman-teman jadi kalau youtuber satu sama youtuber lainnya itu mungkin panennya bareng dan kontennya agak samaan ya namanya juga apa bikin konten ya yang yang ada apa yang dibikin konten apa sekarang ini kan lagi musim stroberi mungkin di Inggris di Jerman semua pada panen stroberi di Australia Australia juga panen stroberi banyak banget teman-teman kalau mau pengen ya di sini sebagai apa ya sama-sama orang di Indonesia salinglah mendukung jangan menjatuhkan pagliat ke sana pagliat sini itu sama aja ya belum tentu kita ngambilnya sekarang uploadnya kapan dan waktu itu ya aku yang panen kan stroberi pertama di sini yang 2021 itu sudah dua bulan yang lalu pada udah lama kan berarti kan juga enggak niruin kalau niruin juga kan enggak masalah juga atau teman-teman namanya juga konten apa yang ada yang dibikin konten nah ini nih nih Bismillahirrahmanirrahim ayo daripada itu lebih baik makan jeruk aja biar kir-kir bismillahirrahmanirrahim suger enak banget teman-teman oke sekarang kita mulai panen-panen yuk sebelum panen-panen lihat serai ku aku juga seger kayak yang apa yang nanem ya tabah montok oke sekarang kita panen aja langsung aku agak singkirin sedikit eh gini ya punya teras cuma kecil aja jadi ya bingung nih mau panen ya oke sekarang aku tak mencolot ke sini teman-teman ngerti nggak mencolot teman-teman oke kita panen sekarang nanti kalau ditak taruh disana miber ya wes tak taruh disini dulu bismillahirrahmanirrahim nah udah gede-gede banget loh lihat wah udah gede-gede tuh teman-teman nah ini aja nanti dapatnya lumayan banyak loh teman-teman nah dapatnya seberapa ya kira-kira ya ini nanti kita langsung useng aku ada KFC kemarin terus disambelin aku useng pakai terasi disambelin Masya Allah udah membayangkan kemecer teman-teman nah banyak banyak makanya aku itu suka nanem yang apa itu yang jarang ada Mbak Yanti nanem stroberi Mbak Yanti soalnya aku lebih ke apa itu ke cabe sama ke kangkung ya kalau stroberi ibu sudah sudah ada aduh jaga nih teman-teman ibu itu senang sekali kalau aku panen stroberi disana ya segini aja udah segini Oh seger banget temen-temen Alhamdulillah ya pokoknya ini nanti satu kali makan itu aja udah Alhamdulillah ini udah dapat segini aja harus ini dulu ya temen-temen udah udah enggak cukup nah lagi-lagi Masya Allah segini aja udah dapat banyak loh temen-temen panen 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 hampir selesai aja panen-panennya temen-temen panen kangkung seuprit ya seuprit aja udah dapat segini ya temen-temen lumayan toh tuku yowis telung juru telung juru berarti yowis seketewu kita panen gratis tapi bibitnya ini yang agak sulit temen-temen tapi aku udah pesen sama temen Indonesia yang mau pulang ke Barcelona Alhamdulillah aku kira cukup aja deh soalnya yang makan cuma aku sendiri segini cukup dan kita langsung masak aja gimana cara masakku yuk ikutin ya masak oke temen-temen sekarang kita eksekusi kangkungnya ya temen-temen lah pakai baju kebesaran seperti biasa ini enggak aku potong rambut saya tapi tak tekuk temen-temen ditekuk ya oke seperti biasanya pakai baju kebesaran dan kangkung satu pot aja udah dapat lumayan banyak tadi nah apalagi nanti makannya pakai apa ya udah kemecer ya hari ini suami juga nggak makan di rumah jadi aku cuma enggak sendiri ya jadi ya di bikin enak-enak sendiri setiap hari juga dibikin enak-enak sih maksudku tak pakai terasi soalnya suamiku kalau pakai terasi itu nggak suka jadi hari ini aku pakai terasi dan udah ada kerupuk nah bumbu-bumbuku cuma ini aja ya temen-temen nah ini bawang merah bawang putih tomat cabe dan terasi terasi mawar ya itu so what the ball temen-temen dan nanti dikasih garam gula sedikit atau kalau mau dikasih roiko atau masako terserah selera dari saudara online ku ya oke sekarang kita eksekusi langsung aja karena sendiri nggak ada yang megangin maaf ya kalau lumayan amburadul yang penting yang penting itu rasanya temen-temen dan aku pasti kasih di description box tuh sekarang nyalain nyalain dan sekusi langsung nyalain kompornya oke dan nih siapin ini udah aku cuci bersih ya walaupun enggak aku video saat nyuci tapi udah aku cuci temen-temen biasanya Mbak Yanti kok nggak dicuci enggak semua yang di vlog itu harus masuk di dalam video ya temen-temen oke nah minyak sedikit Bismillah nah makan makan sendiri masak masak sendiri hari ini bener-bener sendiri ya anak-anak sekolah pulangnya jam 3 ini udah jam berapa aja nih udah jam tengah satu aja udah keliren temen-temen udah ngelih nih nah oke tunggu panas kita masukkan bawang putih bawang merah dioseng dulu sampai baunya harum ya temen-temen sampai berbaru berbau harum oke oke maaf ini agak belepotan soalnya nggak tahu agak ngantuk ngantuk gimana tapi lapar jadi mulut sama perut nggak bisa diajak kompromi ini gimana temen-temen nah dioseng sangi tomat sama cabenya kita masukkan ya uuuuh cabenya uuuuh cabenya dan semua udah dimasukkan sekarang kangkungnya kita masukkan ternyata banyak juga ya dan suger nom nom lagi masya Allah oke sekarang aku mau aduk dulu ya temen-temen udah mateng nih temen-temen nggak jadi aku kasih apa kecap ya ini aja biar kelihatan suger emang enak ini aja udah mantul nah sekarang kita nyambel temen-temen nah sudah mateng sambelnya disitu kita uleg ya 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 kangkung hasil panennya jadinya menu istimewa ala restoran nih uh tuh makanan bule salatku salat istrinya masak spesial kangkung suami aku bikinin salat kukira nggak dateng ternyata dateng juga ke rumah nih temen-temen yuk makan barang inilah eh salah eh lain kali mau kayak gini iya tadi suami bilang nggak makan di rumah jadi ya ya salah dia sendiri salat aku fresh salad sama sigron sebelum kamu makan kamu mau coba sayang sedikit ini sedikit pedas nanti kalau aku bikin buat kamu nggak pedas ini kangkungnya sedikit pedas nanti kalau kamu makan di rumah yalah sedikit bismillahirrahmanirohim enak 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 sekali sedikit pedas enak yaudah kamu lupa sambal ya lupa gak aku kasih sambal mau lagi oke oke next time oke sekarang enjoy bismillahirrahmanirohim liat liat seperti restoran apa pedas aku kasih sambal temen-temen sambalnya disini sambalnya disini nih bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa. Apa sayang? Oli. How do you say that? Minyak. Minyak oil. Ini? Aceto. Aceto dari Italy. Dari Italy. Harus ada minyak. Oke aku makan dulu sayang ya. Ya makan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak bisa berkata apa-apa teman-teman. Ini menu jumbo. Aku kira masih ada KFC. Kemarin aku bikin ternyata KFC nya udah habis. Paling suami lapar tadi malam. Minyak. Garam secukupnya juga. Garam secukupnya. Oke sayang. Masya Allah. Enak sih. Minyak. Ada timun. Aceto. Hitam. Makanan bule itu sangat simpel banget. Simpel lah. Sangat simpel. Gampang. Aku jadi makan di rumah. Jadi langsung tek 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 tek. Udah selesai. Yang penting ada bahannya teman-teman. Teman-teman. So refreshing. So refreshing. Sekarang panas disini ya. Hmm. Sekarang musim panas teman-teman disini. Sampai 3, 4. Hari ini berapa derajat? Tiga, 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 empat. Ya tiga, 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 empat. Panas sekali teman-teman. Hmm. Hmm. teman-teman sambal itu enak banget sayang hari ini siapa? jemput anak-anak kamu sayang aku? itu gak? iya kayak setiap hari tapi sering juga sayang aku tambien skuter iya, pakai skuter musik nah sudah selesai makan sampai ludes gimana sayang makanannya? makan sampai ludes tinggal tempatnya ya teman-teman ya terima kasih banyak enak tapi next time mau kayak gini hahaha mau kayak gini juga oke sampai ketemu di next video aja tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe apa lagi sayangku? pencet tombol dan pencet like button juga oke sampai jumpa di next video dan bye 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 love you all mwah 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 mwah